Ini sekarang ini, trennya ke depan. Kalau tidak diatur, ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Seorang pengusaha besar menguasai industri media, lalu dia bikin partai. Niatnya apa bikin partai? Dua kemungkinan. Mau jadi presiden, ada dua pres, atau mau jadi kingmaker. Lalu sesudah jadi presiden, atau sebelum jadi presiden, dia perlu menjadi ketua di Honsuro di Ormas-Ormas, tinggal jombang. Maka tiba-tiba ampat ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan neo-totalitarianisme. Kalau Wulin ini menyebutnya sebagai inverted totalitarianisme. Totalitarianisme terbalik. Hitler itu penguasa publik mengangkani segala urusan privat. Tapi yang baru ini, yang sekarang, terbalik. Urusan privat mengangkani segala urusan publik. Itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dasar. Dan kalau itu terjadi, there will be no more demokrasi. Indonesia, udah mulai? Trendnya ke situ. Maka segera harus dicegah. Negara besar kayak Indonesia, tidak bisa, tidak kita harus menuju era modern. Maka kita harus menggantungkan diri dan mengandalkan sistem building. Jangan kepemimpinan persona. Seperti sekarang. Nah itulah ciri pelanggangan budaya peodal itu. Oke. Nah ini udah pada bagian ini enggak ngeri-ngeri sedap. Sama ada sekalian ya. Jadi ini ide besarnya adalah setelah 25 tahun, kita perlu mengevaluasi konstitusi, dan kita perlu melakukan perombakan besar-besaran. Dan kalau tahun 2024 dengan kepemimpinan baru, maka dihitung dari tahun 1999 setelah perubahan pertama itu 25 tahun, seperempat abad. Jadi waktu yang kira-kira proper, Prof ya, untuk melakukan evaluasi apapun. Untuk mempersiapkan 20 tahun selanjutnya. Oke, 25 tahun selanjutnya. 2045. Oke. Oke, untuk 100 tahun Indonesia. Nah, untuk diperbandingan ya. Korea Selatan itu dua hari sebelum Indonesia merdeka, dia duluan proklamasi. 15 Agustus 1945. Dia dijajah oleh Jepang 50 tahun. Tapi sekarang dia udah mengalahkan Jepang yang menjajah. Dari segi ekonomi, apalagi kalau dia bersatu, utara selatan, dia punya nuklir. Jepang enggak puja. Nah, lewat tuh Jepang. Begitu juga China. Dan jangan lupa, Prof. Korea itu tahun 50 perang saudara. Perang saudara. Jadi sudah dijajah merdeka. China itu 50 tahun. Selama 50 tahun. Sebelum 50 tahun terakhir. Itu negaranya besar banget. Kampungan banget. Dan miskin sekali. Tapi dalam waktu 50 tahun, sekarang ini menjadi... Saya ke China tahun 1997. Itu masih merasa orang kaya, Prof. Apa-apa murah. Beli jeruk dulu 1 kilo cuma 100. 1.500. Kemudian naik taksi muter-muter kita enggak pusing. Walaupun ditipu. Karena pokoknya kalau dirupiahkan paling cuma 20 ribu. Tapi sekarang kita orang miskin. Kalau miskin. Nah, maka tantangan kita... Kita targetnya 100 tahun Indonesia Merdeka. Dengan segala tantangan yang kita hadapi. Kita harus betul-betul menjadi negara keempat atau sampai kelima. Mungkin nanti kita akan jadi nomor tujuh dari jumlah penduduk. Setidak-tidaknya ekonomi kita lima sampai nomor tujuh. Tertinggi. Oke, walaupun PricewaterhouseCoopers itu pernah merilis. Kita akan menjadi nomor berapa ya? Dibilang nomor empat. Pada tahun 2050. Ya, itu lebih bagus lagi. Iya. Itu kalau hitungan jumlah penduduknya. Sekarang kita nomor empat. Tapi nanti kita akan menjadi nomor lima. Sebentar disusul oleh Nigeria. Disusul oleh Pakistan. Dari segi jumlah sumber daya manusia. Tapi kekuatan kita selain manusianya banyak. Sumber daya alamnya banyak. Tinggal yang kita butuhkan itu. Leadership management. China, Korea itu kan homo him. Kita ini terlalu pura. Maka kita harus bersatu. Tapi yang mempersatukan sistem. Bukan orang. Bukan orang. Kita bersatu dalam satu kesatuan sistem. Berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 45. Nah. Itu yang kita butuhkan. Jadi siapapun yang memimpin tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena sistem dan guidance-nya sudah jelas. Ya, soalnya orang sekalian. Makin menarik ya pembicaraan kita ya. Ini soal negara ini. Ini hanya bukan soal siapa dengan elektabilitas tertinggi. Kalau itu soal yang apa? Soal jangka pendek. Ini soal yang jangka panjang. Jadi, tapi pertanyaannya tetap. Akhirnya kan kita bicara juga soal kepemimpinan 2024, Prof. Iya, iya, iya. Nah, kan kita juga ada ide besar. Tapi kalau tidak menapak di bumi yang realistis kan tidak bisa juga nanti diimplementasikan. Prof, kalau kita bicara aktor sekarang. Setelah tadi bicara ide. Lalu aktornya itu siapa, Prof? yang mau melakukan perubahan besar 2024 ini? Ya, kita harapkan ini ide ini didiskusikan di lingkungan partai. Supaya mereka jangan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Tapi kan susah untuk tidak begitu. Karena partai dibentuk untuk bagian golongan biasa aja yang dipikirin. Nah, ini satu partai aja gontong-gontong. Kan masih satu partai. Belum partai lain. Maka saya sudah bilang kawan-kawan KPU nanti syarat-syarat apa itu waktu debat ini munculkan isu-isu strategis yang kepanjang begini. Oke. Ya kan? Nah, jadi ini kan kita jangan hanya tanya-jawab. Jangan hanya tanya-jawab. Isu-isu besar ini. Termasuklah soal realitas. Kan banyak yang ngeluh soal oligarki. Saya sudah tulis juga di buku terbitan LP3IS itu. Apa? Soal apa? Oligarki? Nah, iya. Kalau kita bukan nulis buku, tapi bikin lagu. Oh iya, saya sudah dengar. Oligarki bangkit lagi. Malah, ini Wulin. Iya. Nah, ini. Sheldon Wulin. Nah, ini menulis buku ini. Demokrasi Incorporated. Oke. Manage Demokrasi and Specter of Inverted Totalitarianism. Oke, nanti di potretnya ya. Oke. Nah, dia menggambarkan. Ini ditulisnya 2000... 2000... Berapa ini ya? 2000... Nah, itu saya ulas sejak lama bahwa gejala konflik kepentingan bisnis dan politik itu makin merajalela sejak... Sebenarnya sejak sebelumnya. Ketika demokrasi makin mahal media menjadi makin menentukan maka modal menjadi penentu. Oke. Iya, dong? Oke. Nah, yang paling rusak lagi sesudah Donald Trump terpilih. Konflik kepentingan bisnis dan politik itu yang semula bisa diatasi dengan undang-undang. Iya. Di mana pejabat kalau dia mau bisnis silahkan. Iya. Tapi, bukan hanya tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan publik tapi sahamnya harus diserahkan ke blind trust. Oke. Begitu juga kalau orang bisnis mau... Apa blind trust? Blind trust. Oke. Jadi amanah buta. Jadi manajemen independen. Oke. Mengelola saham. Oke. Nah, begitu juga kalau orang bisnis mau menduduki jabatan politik. Boleh, silahkan. Oke. Tapi begitu Anda menduduki jabatan itu you bukan hanya tidak boleh jadi komisaris jadi direksi saham Anda harus diserahkan ke blind trust. Oke. Diserahkan untuk dikelola? Iya, keluar. Artinya dia tidak boleh cawi-cawi lagi? Tidak boleh. Oke. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Nah, sekarang ini lebih dari 50% pejabat publik kita ini pengusaha. Yang itu namanya peng-peng tuh. Pengusaha dan penguasa. Menteri Menteri XW DPR DPR Pengusaha. Nah, konflik kepentingan. Iya. Jadi ini yang harus dipisah. Makanya saya bahkan gini paradoksnya bukan paradoks ya. Faktanya adalah makin dia berkuasa makin jadi orang kaya dia. Iya. Iya, makin jadi orang nomor satu. Nah, jadi waktu Donald Trump terpilih undang-undang larangan konflik kepentingan itu itu tidak berlaku bagi seorang presiden yang sudah diatur di konstitusi. Dia sendiri mendeklarkan? Nah, ya. Begitu ditanya soal undang-undang itu itu undang-undang tidak berlaku untuk saya kata dia. Dan itu benar. Karena itulah mantunya, anaknya berkantor di White House dan setiap hari membuat keputusan bisnis. Gitu lho. Jadi konflik kepentingan itu terjadi di mana-mana. Dari tujuh orang presiden Amerika yang punya latar belakang bisnis belum ada seperti Donald Trump. Untuk gak terpilih lagi. Karena dia konglemrak. Iya. Kalau yang lain itu kayak misalnya Jimmy Carter punya kebon pengkacang. Iya, biasa-biasa. Petani lah. Petani modern. Nah, jadi konflik kepentingan sesudah Donald Trump meluas ke seluruh dunia. Apalagi di Indonesia. Nah, ini saya gambarkan teori Munteski itu sudah terlalu ketinggalan zaman. Terias politika. Sekarang kuadru politika. Oke. Tapi saya bagi dua. Mikro makro. Makro. Oke. Kalau mikro itu eksekutif legislatif yudikatif dan cambang campuran. Iya. Nah, ini banyak lembaga 50 lembaga kira-kira cabang campuran. Legislatur juga regulator juga administrator juga tapi ngadili juga. Iya. Nah, kayak KPPU Iya. Kayak KIP Iya. Banyak-banyak ini. Iya. Nah, ini yang inersi cabang campuran ya. Ini inner inner structure power. Nah, yang satu lagi outer structure power itu yang makro. Makro. State. State. Civil society. Civil society. Korporasi, dunia usaha dan media. Media. Oke. Ini sekarang ini trennya ke depan. Ya. Kalau tidak diatur ini suatu hari akan ada seorang presiden menguasai empat-empatnya. Empat-empatnya. Seorang pengusaha besar Ya. Menguasai industri media. Ya. Lalu dia bikin partai. Ya. Niatnya apa bikin partai? Dua kemungkinan. Mau jadi presiden atau atau mau jadi kingmaker. Iya. Nah. Lalu sesudah jadi presiden atau sebelum jadi presiden dia perlu menjadi ketua deonsuro di ormas-ormas. Tinggal jumbang. Iya. Maka tiba-tiba empat ranah kekuasaan berada di satu tangan. Ini saya namakan ya neo-totalitarianism. Kalau Wu Lin-In menyebutnya sebagai inverted totalitarianism. Oke. Totalitarianisme terbalik. Iya. Inverted. Oke. Terbaliknya dari mana? Dia hitung dari Hitler. Hmm. Hitler itu penguasa publik mengangkangi segala urusan privat. Oke. Tapi yang yang baru ini yang sekarang terbalik. Urusan privat mengangkangi segala urusan publik. Nah. Ini terbalik. Nah. Itu neo-totalitarianisme yang jauh lebih dasar. Dan Indonesia sudah mulai. Dan kalau itu terjadi there will be no more demokrasi. Indonesia sudah mulai. Trendnya ke situ. Maka segera harus dicegah. Segera harus dicegah. Nah. Caranya bagaimana? ya dibikin undang-undang larangan konflik kepentingan. Dan ini nggak bisa diserahkan ke DPR. Karena teman-teman di DPR tidak mungkin mengambil prakarsa untuk mengkerdilkan dirinya sendiri. Jadi diserahkan kepada? Harus ada seorang enlightened leader. Transformational leader. Oke. Atau leadership. Iya. Nah. Jadi kita harus jadikan syarat siapa presiden yang akan datang yang bisa mengatakan. Jadi 2020 syaratnya adalah Anda harus jadi enlightened. Iya. Enlightened transformational leaders. Transformation leader. Iya. Gitu. Kalau nggak jadi jangan sampai nanti presidennya akan datang itu ya boneka dari ini tadi. Dari sistem yang sudah mulai menggenjala ini. Iya. Iya begitu. Apalagi kalau dia tidak punya partai misalnya. Dia akan dikendalikan oleh oligarki. Hmm. Misalnya gitu. Karena jadi bagaimana? Prof. Persoalan mendasarnya adalah biaya politik mahal. Kan begitu. Sangat mahal. Sekarang mau menjadi RI1 kalau nggak ada uang triliun nggak bisa. Dan uang triliunan itu tidak mungkin rasanya dari kantong pribadi. Nggak mungkin. Pasti dari cukong. Iya kan. Dari penyumbang. Nggak ada no freelance. Nggak ada makan siang yang gratis dalam politikan. Gimana kita berharap munculnya tadi enlightened transformation leader di tengah iklim politik seperti sekarang ini? Ya itu tidak bisa dihindarkan. Tapi kan kita harus belajar bagaimana bangsa lain, negara lain. Kok bisa? Gitu kan? Nah itu itu satu ya. Jadi dalam sistem pendegara itu diatur sedemikian rupa. Misalnya konflik kepentingan pribadi dengan ini. Sudah ada aturannya. Sehingga meskipun dia misalnya waktu kampanye butuh dana bantuan ada caranya. Oke. Dan yang kedua bukan hanya untuk presiden, gubernur juga dan juga anggota DPR. Harus ada transparansi gitu. Maka ada ide partai politik dibiayai oleh ABBN. Salah satunya ya. Supaya dia jangan nyari nyari dana. Itu ide yang baik. Tapi menurut saya itu harus dijadikan bagian dari agenda modernisasi kelembagaan politik seluruhnya. Jadi jangan isunya hanya soal anggaran. Tapi misalnya modernisasi itu bagaimana mencegah partai jangan jadi dinasti. Ya. Personalisasi tadi. Jadi dia boleh diizinkan karena udah telanjur dua generasi. Generasi ketiga enggak boleh lagi. Kecuali ada jarak. Ada pembatasan masa jabatan juga. Enggak. Ada jarak misalnya orang lain dulu secara demokratis. Jadi agenda internal demokrasi demokrasi internal itu harus dipastikan. Oke. Nah lalu konflik kepentingan antara ORMAS dengan partai dipisah. Harus dipisah. Sebab semua partai punya ORMAS. Nanti kalau partai dibubarkan oleh MK ORMASnya ikut bubar. Maka ORMAS betul-betul harus netral. PT juga betul-betul harus netral. Tidak boleh dia menyumbang hanya untuk satu partai. Oke. Media elektronik apalagi. Dia menggunakan frekuensi milik publik. PT nya betul milik pribadi tapi frekuensi milik publik. Maka harus adil dia. Tidak boleh hanya melayani satu partai. Nah yang begini-begini ini akan membuat nanti biaya kampanye bagi politik itu juga jadi murah juga. Satu lagi pro, kalau kita kan pandemi ini kan sebenarnya kan blazing in disguise juga. Gara-gara pandemi ini orang kemudian terbiasa dengan teknologi zooming dan lain sebagainya. Kan itu kan memurahkan dan memudahkan juga untuk apapun konsultasi kampanye dan lain sebagainya. Misalnya nggak perlu lagi kita kunjungan-kunjungan secara fisik misalnya kan. Misalnya begitu. Ya melalui zoom ini itu berapa juta peluarnya ini? 2 juta. 2 juta. Makanya kalau saya maju kan di KI kan adalah sedikit. Ini dapat penghasilannya banyak cuma ngomong-ngomong begini aja. Kalau banyak belum tentu. Belum tentu ya. Karena kita bukan artis soalnya. Kalau artis beda pro. Kalau artis itu ada endorse. Jadi intinya banyak sekali kita membutuhkan orang yang bisa diajak berpinkir jangka panjang. We need leaders not just a politician. Oke. Kalau politisi kan hanya pikirannya itu ngambil. Ya. Rebutan ngambil dan sekenanya kadang-kadang. Dan tidak lebih jauh dari pemilu berikutnya yang dipikirkan. Bisa nggak saya tanya yang jauh yang lebih konkret? Ya kan? Ya kan? Ini kan ini kan kita kan kalau keprihatinan itu harus lebih faktual. Ya. Misalnya gini saya itu agak agak risau ya dengan leadership. Oh. Kan leadership itu kan once you are elected ya kan? Kan Anda milik publik. Iya. Bukan milik kelompok bukan milik golongan. Harusnya begitu. Tapi kan ada gejala sekarang ini pemimpin-pemimpin itu bahkan dicontohkan pemimpin tertinggi memelihara kelompok memelihara golongan sehingga kita heran loh kok masih ada ya misalnya Sokol relawan gitu-gitu. Lalu buat apa? Kan harusnya dia misalnya katakanlah dia the leader of Indonesia ya kan? Bukan the leader of kelompoknya gitu. Itu sayang. Itu sayang. Iya. Padahal harusnya tidak begitu lagi. Begitu sudah menduduki jabatan publik. Iya. Apa? kesetiaan pada partai harusnya sudah berakhir. Cuma ini kan masa konsolidasi. Ini bukan hanya partai kelompok yang cair. Kelompok juga begitu. Iya. Ini gejala kalau kita lihat dari langit. Iya. Lalu kita melihatnya itu kurun waktu satu abad. Ini saat ini memang iya begini ini. Jadi harus kita terima sebagai realitas tapi ini bagian dari proses menuju pematangan demokrasi. Itu yang saya lihat. Oke. Tapi siapapun gitu ya misalnya akan muncul satu periode dimana pemimpin itu lahir sebagai konstruksi media. Oke. Media dalim. Siapa yang populer? Dan populismenya itu misalnya digorong-gorong dibentuk juga lah populismenya. makan di pinggir jalan dengan rakyat rame-rame. Bajunya harus lusuh. Iya. Ya kan? Pakai sendal. Nah gitu-gitu. Pokoknya harus terlihat merakyat. Harus ikut nyapu. Nggak usah nyebut orang. Tapi itu merata ini periode ini apa namanya muncul fenomena seperti itu. Tapi saya rasa ini hanya proses. Jadi sesudah ini rakyat kan akan mencari pola yang lain. Yang lebih substantif. Yang lebih substantif. Lebih jenuin. Tapi yang seperti ini harus kita harus kita alami dulu. Untuk apa kelebihan-kelebihannya jadi demokrasi itu bukan hanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat tapi bersama rakyat. Nah jadi apa yang terjadi dengan rakyat bukan hanya objek tapi dia subjek. Dia bersama rakyat. Jadi saya namakan ini periode dimana demokrasi kita demokrasi ide sebagai ide diperkaya oleh pengalaman Indonesia. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan bersama rakyat. Terus dia bersama rakyat. Ya itu kan simbolik ya. Nah sehingga dia terus turun ke lapangan dan sebagainya. Artinya ketika dia diambil dari rakyat ya dia tetap balik lagi bukan dia menjadi di menara gading begitu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi tapi itu ada plus minus. Minusnya iyalah dia terus bersama relawan. Kira-kira gitu kan. Lalu yang berbeda pendapat dimusuhi. Disikat malah. Disikat malah. Malah dipidanakan. Iya. Itu misalnya gitu. Tanpa sadar. Iya. Tanpa sadar. Yang lain-lain kan menyesuaikan diri aja. Iya. Tapi kalau dilihat dari langit-langit kehidupan itu tadi saya bilang. Kita harus terima ini sebagai proses pematangan tadi. Hmm. Jadi jangan terlalu banyak kita berkeluh kesah yang ujung-ujungnya. Seperti ketua DPD menerima masukan dari masyarakat mau impeachment. Iya. Saya ketawa aja. Aduh yang begini-begini Hmm. Tidak bisa. Jadi yang ini biar biar proses ini berjalan nanti ada pemilihan umum ya jangan dipilih lagi pola yang sama. Cari kepemimpinan dengan model yang yang berbeda. Oke. Misalnya gitu. Tapi saya masih percaya integritas kawan-kawan itu. Oke. Ya sembilan orang itu. Oke. Satu persatu itu saya anu. Oke. Ya kira-kira mudah-mudahan ya. Oke. Menjaga menjaga kepercayaan publik itu penting karena negara ini MK itu satu-satunya jabatan yang eksplisif disebut negarawan. Iya. kepercayaan 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 kepercayaan